Hai guys, gue Gede Menyata dari Hands In Frame. Gue hari ini bakal share sedikit tentang tips fotografi about flatly. So let's do the flatly. Tentuin sekarang adalah lightingnya dulu. Contoh lightingnya itu kita foto pas siang hari. Jadi, available light keluar dari jendela. Nah, dan usahakan kalau lighting itu kita ambilnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan dari jendela. Setelah gue lihat lightingnya, gue atur komposisiannya. Komposisiannya itu tentang daily girl stuff. Jadi ada parfum, kacamata, buku, HP. Dan kebetulan kita ada point of interestnya, yaitu ini clean and clear. Kita coba taruh di sini. Karena kalau simet pink, jadi begitu kita lihat warna biru di sini, ini otomatis bakal jadi point of interest. Jadi begitu kita lihat satu foto begini, warna birunya ini bakal mencolok. Dan kita bakal lihat, oh ini yang dijual ini nih. Jadi kelihatan. Jadi coba kita foto sekarang ya. Oke, karena point of interestnya di tengah, ngamungin kita foto dari samping. Karena itu bakal mengurangi SSDK fotonya. Kita foto dari atas, nanti gue bakal kasih lihat hasil fotonya. Oke, jadi ini yang gue bilang point of interest. Begitu kita lihat satu foto ini, kita bakal perhatikan langsung ke warna biru ini, clean and clear. Propertinya ke foto nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu fotonya. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari color simnya, masih masuk dengan tema pink. Nah, itu tips dari gue about photography lately. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut about photography, kalian mulai submit foto kalian ke cerita-kita.co.id. Dan gue siap jadi coach kalian. See you! Sub indo by broth3rmax